Halo teman kece, apa kabarnya nih? Ketemu lagi dengan Kak Franz. Sudah siap untuk belajar? Di video kali ini, kita akan belajar mengenai pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti dengan materi Tripitaka sebagai pedoman hidup. Kita lihat ke soalnya yuk! Di dunia Buddhis, bahasa Pali memainkan peran penting sebagai bahasa liturgi dan literatur. Banyak ajaran Buddha awal disusun dalam bahasa ini, dan kitab-kitab suci yang menggunakan bahasa Pali menjadi acuan utama bagi berbagai tradisi Buddhis. Salah satu negara tempat berkembangnya agama Buddha dengan kitab suci berbahasa Pali adalah Untuk tahu jawabannya, mari kita bahas bersama. Bahasa Pali memainkan peran yang sangat penting dalam Buddhisme Theravada di Thailand. Sebagai bahasa liturgi dan literatur, Pali adalah kunci untuk memahami dan mempraktikkan ajaran Buddha yang terdapat dalam Tripitaka. Penggunaan bahasa Pali dalam upacara, pendidikan, dan studi akademis menunjukkan komitmen terhadap pelestarian ajaran Buddha dan pengembangan spiritual. Meskipun ada tantangan dalam mempertahankan penggunaan bahasa ini, upaya untuk melestarikan dan mempelajari Pali memastikan bahwa ajaran Buddha tetap relevan dan berfungsi sebagai panduan hidup yang berharga bagi umat Buddha di Thailand. Jadi, jawaban yang tepat untuk menjawab soal ini adalah A. Thailand Gimana teman kece? Mudah kan? Kak Franz masih punya soal satu lagi nih. Teman kece coba jawab di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman kece lainnya. Kalau teman kece mau latihan soal lebih banyak lagi, yuk kunjungi website kami di kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita di Playstore sekarang juga. Kejar Cita, Kejar Ilmu, Rai Cita. Terima kasih telah menonton!